Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Fadila Agandi Menyapa anda tentunya dalam Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas Edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Dan pemirsa pada malam hari ini Tema kita adalah Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Dan kali ini kita akan berbincang-bincang Dengan narasumber yang terpercaya Kita sahabat terlebih dahulu Bapak Robert Naendijaweng SIPMAP Anggota Ombudsman Republik Indonesia Selamat malam Bapak Alhamdulillah Oke, gimana perjalanan ke studio aman ya? Aman, aman, lancar Oke, baik Bapak Di segmen pertama ini Kita langsung aja Mengenai tema kita hari ini Yaitu Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Bapak Tentunya Ombudsman sudah melakukan penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Di tahun 2023 Oke Sejauh ini Bagaimana Bapak melihat hasilnya Secara umum untuk 10 kabupaten kota Di Provinsi Jambi? Silahkan Bapak Oke Saya mulai review kegiatan dulu ya Oke, baik boleh-boleh Ini adalah kegiatan tahunan Ombudsman Secara rasional Jadi kami melakukan penilaian Pengukuran terhadap kualitas pelayanan publik Wajah pelayanan publik Republik ini Diukur di 25 kementerian 15 lembaga non-kementerian Ini seperti BKPM dan sebagainya Kemudian 548 kabupaten kota dan provinsi Termasuk dalamnya Jambi Jambi berarti 1 provinsi dan 11 kabupaten kota Nah kita ukur tiap tahun ini diukur Termasuk yang 2023 Yang Januari kemarin sudah kita umumkan Termasuk saya ke sini Pagi tadi kita sudah di rumah jabatan gubernur Provinsi Jambi Sudah menyerahkan penghargaan Kepada gubernur sendiri Dan kepada kepala daerah Atau yang mewakili Dari 11 kabupaten kota Di Provinsi Jambi Dimana kami sampaikan Pertama apresiasi ini Dilah karena Dari 11 kabupaten kota Ini ombudsman kan menggunakan Warna-warni Dalam melihat atau motret Predikat kepatuhannya Kalau yang warna hijau Itu berarti layanan publiknya bagus Nah kita bagi dua Bagus dengan nilai tertinggi Itu hijau pekat Kategorinya A Dan kemudian Dengan hijau yang tipis Itu kategori B Itu berarti Nilainya itu Lalu di bawah itu Tidak tertinggi Tapi berkualitas tinggi Kemudian di bawahnya lagi Ada warna kuning Kuning ini berarti Pembliknya biasa saja Atau sedang Tidak bagus Tidak juga buruk Lalu yang paling bawah Lalu yang paling bawah Lalu merah Nah untuk 11 kabupaten kota di Jambi Itu ada 9 Di antaranya itu Warna hijau Tapi hijaunya hijau tipis Berarti kategorinya itu Ya kategori B Dengan nilai itu Tinggi saja Bukan tertinggi ya Kemudian ada 2 Di dalamnya yang kuning 2 kuning ini adalah 1 kota sungai penuh Dan kedua adalah Kabupaten Kerinci Nah ini yang kuning ini Yang berarti Lain publiknya biasa saja Bahkan juga Kalau lihat nilainya Mungkin cenderung Agak memburuk Begitu ya Nah ada pun provinsi Ini yang bagus Provinsi ini Mendapatkan Hijau tebal Itu kategorinya A Nilai tertinggi Meskipun Nilainya itu Turun 1 poin Kalau tahun lalu 2022 Itu dia berada Pada poin 89 Tahun 2003 Yang kita umumkan Tahun sekarang Itu poinnya Turun 1 Apa Angka Menjadi 88 Tapi dia Tetap berada Pada zona hijau Bahkan hijau tebal Dengan kualitas Tertinggi Berarti Yang ini berarti Masuk ke papan atas Sar nasional Itu Pak Gubernur sendiri Di Penghargaan Sar nasional Sudah kita undang ke Jakarta Tadi juga saya sudah Sampaikan langsung Kepada yang bersangkutan Kepada beliau Untuk penghargaan ini Itu Oke Jadi ini Kalau mau bicara Lebih Luasnya adalah Memang namanya Kepatuhan terhadap Pelayanan publik Tapi kalau mau diringkas Ini barometer Ini rapor Atas wajah Pelayanan publik Di tingkat Kabupaten kota Di tingkat Kementerian Di tingkat Lembaga Yang kita ukur Dari 4 dimensinya Dimensi input Itu terkait Dengan dapur Birokrasi Khususnya kita melihat Soal kompetensi Dari aparat Penyelenggaraan Pelayanan publik Kemudian juga Ketersediaan Sarana-prasarana Ini berarti Di dapur Birokrasinya Ini dimensi input Lalu kemudian Dimensi prosesnya Itu sejauh mana Ketika pelayanan publik Diberikan Dia sudah sesuai Tidak dengan Ketentuan Peraturan penyelenggaraan Dan standar Pelayanan yang ada Lalu kemudian Dimensi outputnya Itu terkait dengan Apa kata masyarakat Apa yang mereka rasakan Ketika mereka Kemudian mendapatkan Layanan publik Nah kami menggunakan Batu ujinya Di situ Terkait dengan Mal administrasi Ini bahasa Mal administrasi Ini bahasa Yang mendekat Dengan bahasa korupsi Pelayanan publik Dan di ujung itu Dimensi terkait Dengan pengaduan Pelayanan publik Nah ini Kita ngukur Rantai prosesnya Di 4 dimensi ini Dan masing-masing dimensi Kita turunkan Ke sejumlah variable Dan lalu turunkan Ke indikator Dan itu yang kemudian Kita pakai Untuk diukur Setiap objek pengukuran Dalam hal ini Pemerintah Kementerian lembaga Dan PMDA Setiap layanan Di bidang sosial Bidang pendidikan Bidang kesehatan Bidang kependudukan Dan catan sipil Kemudian bidang perizinan Sampai pada kita Ngukur puskesmas Dan rumah sakit Sejauh itu Pak ya Ya Sejauh itu Jadi kalau Provinsi Jambi sendiri Itu adalah Hijau pekat Provinsinya ya Hijau pekat Dengan Predikat A Tapi begini Kalau predikat A Itu nilainya kan 88 ke 100 Predikat B itu 78 ke 87 Nah 88 ke 100 Itu dengan Provinsi Jambi Hari ini 88 Dia memang Hijau pekat Tapi hijau pekat Yang paling bontot Jadi Belum masuk ke hijau Yang di bawahnya lagi Dan kita berharap Tidak masuk ke sana Tapi juga Ya memang dia hijau pekat Tapi tidak juga yang Tengah atau yang ke atas Kita lanjutkan lagi Bapak Dari penilaian Kepatuhan tersebut Apakah masih ada Delayanan Yang belum maksimal Oh ya Tentu banyak Tentu banyak Terutama di yang kuning dulu ya Karena ini catatan penting Buat kami di ombudsman Sungai penuh Dan Kerinci Kerinci Layanan yang paling penting Untuk diperbaiki Layanan pendidikan Dan kesehatan Dan layanan sosial Ini penting banget Karena Tampaknya Kantor-kantor Dinas yang di sana Itu tidak Mempersepsikan diri Sebagai kantor pelayanan Lebih sebagai kantor Birokrasi Jadi Standar pelayanan itu Tidak begitu Penting mungkin mereka susun Padahal Ketika kita Menyinggalkan pelayanan publik Dan berhubungan dengan masyarakat Maka kita harus Menetapkan standar Agar ini menjadi acuan Ketika layanan publik diberikan Dan ketika masyarakat Menilai pelayanan publik kita Itu acuannya standar pelayanan Berapa lama waktu Berapa besar biaya Bagaimana prosesnya Ini berarti standar proses Kemudian apa saja persyaratan Ada tidak layanan khusus Bagi mereka yang berkebutuhan Difable dan sebagainya Ini semua harus dibuat Tetapi kalau misalnya Dinas-dinas ini Tidak mempersepsikan Disebabkan kantor pelayanan Maka dia kemudian Menganggap Ngapain buat itu Toh kan kami hanya Untuk unturan internal Nah itu yang kita kemudian Minta Agar terutama Tiga dinas itu Dinas pendidikan Dinas kesehatan Dan dinas sosial Itu pertama-tama Buat standar pelayanan Diumumkan kepada masyarakat Dan kerjakan Sedangkan itu Bahwa Anda adalah Kantor pelayanan Lalu kemudian Khusus untuk sungai penuh Tadi juga sudah disampaikan Ke perwakilan dari Pemda sungai penuh Bahwa Semua Pemda Diberikan tadi penghargaan Kecuali Kota sungai penuh Dan kabupaten bungo Karena ada Laporan hasil Pemeriksaan ombudsman LHP namanya Yang belum mereka laksanakan Nah untuk sungai penuh Ini ada Masalah terkait dengan Peralihan Tenaga medis 12 dokter Dari tadinya Kabupaten Kerinci Ke rumah sakit Di kota sungai penuh Nah rumah sakit Ini kan daerah pemekaran Sungai penuhnya Sudah terbentuk Sebagai daerah otonom sendiri Yaitu kota otonom Rumah sakit Sudah dialihkan Dari kerinci Ke kota otonom Sungai penuh Tapi Nakesnya Dan medisnya Tenaga medisnya Itu masih belum sepenuhnya Ada 12 dokter Yang hari ini Nasibnya belum pasti Nah ombudsman Sudah melakukan pemeriksaan Hasil pemeriksaan Sudah kita sampaikan Tapi Belum dilaksanakan Secara optimal Nah karena Belum dilaksanakan secara optimal Maka tadi saya sampaikan Bahwa Bapak Ibu Nilai Bapak Ibu Kita hargai Kita hormati Enggak kita potong Kemudian juga Peringkat Bapak Ibu Sesuai dengan Apa yang memang Menjadi capai Bapak Ibu sekalian Tapi Ini ibaratnya gini Ibaratnya anak sekolah Jadi nilai dia bagus Peringkat dia Mungkin juga bagus Tapi rapornya Kami tahan dulu Tidak kita berikan Sampai pada SPP nya Itu dilunasi Uang sekolahnya Nah kira-kira Seperti itu analoginya Untuk Sungai Penuh Dan Kabupaten Kabupaten Bungo Karena laporan Hasil pemeriksaan Kita belum dilaksanakan Kita anggap ini Utang yang masih Belum dilunasi Jadi kami bilang Ya kita tahan dulu ini Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah melaksanakan Laporan hasil Pemeriksaan kita Saya sendiri Di lakya Nanti akan ke Sungai Penuh Atau ke Bungo Menyerahkan itu Untuk sementara Hari ini kita simpan dulu Sampai pada Dan terkutip Utangnya itu dilunasi dulu Yang namanya Laporan hasil Pemeriksaan Ombudsman Baik dari penilaian Kepatuan Pelayanan Publik Tadi Bapak Udah sempat Membicarakan tentang Warna kuning nih Ya Dari sudut pandang Bapak Sendiri kira-kira Mengapa demikian ya Sampai berwarna kuning Seperti itu Ya pertama Komitmen Kepala Daerah Memang Pelayanan Publik itu Tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah Komitmennya dia Itu penting banget Kalau Kepala Daerah Enggak punya komitmen Terhadap perbaikan Pendidikan Terhadap perbaikan Kesehatan Terhadap perbaikan Layanan Sosial Ya akhirnya Dinasnya juga kan Kemudian Melaksanakan Ya seadanya saja Jadi Yang paling penting Dalam reformasi Pelayanan Publik Adalah Visi Kepala Daerah Dan komitmen Kepemimpinan Itu harus kuat Harus tegas Dengan itu Kita jadi tahu Oh kemana ini Daerah ini Apa sih prioritasnya Lalu kemudian Kedua adalah Setelah komitmen Kepala Daerah Ada enggak Terjemahannya Pada Perencanaan Yang namanya RKPD Dan penganggaran Daerah APBD Ada enggak Karena gimana Orang mau melaksanakan Pendidikan yang bagus Kesehatan yang bagus Kalau tidak jadi Prioritas di perencanaan Dan tidak prioritas Di anggaran Apa yang dilakukan Kan gitu Kegiatan dan program Jadi tidak bisa dilaksanakan Jadi itu harus Dibereskan di RKPD Bereskan di APBD Baru kemudian Disusun Standar pelayanannya Nah saya melihat Yang kuning ini Standar pelayanannya Itu masih belum Terlalu bagus Standar pelayanannya Dibuat Agar orang tahu Kalau mau ngurus Produk layanan Di dinas pendidikan Itu apa saja sih Produk layanannya Kalau kita mau ngurus Berapa lama Waktu yang akan kita urus Untuk ngurus ABC dan sebagainya Berapa besar biaya Gratis enggak Kalau gratis Diumumkan Kan gitu kan Kemudian Apa saja prosedurnya Apa saja persyaratannya Ada enggak layanan khusus Dan sebagainya Dan itu Terangkum dalam namanya Standar pelayanan Maka penting sekali PMDA untuk membuat Standar pelayanan Tanpa itu Ya kita enggak punya acuan Ibarat Dila kalau mau melakukan sesuatu Atau berjalan di suatu tempat Dila enggak tahu Mana yang benar Mana yang enggak Asal jalan saja Akhirnya kita enggak punya Rujukan Atau patokan Itu saja yang kita minta Berarti harus ada standar ya Pak ya Standar pelayanan penting Baik Bapak Apakah masih ada Pemerintah daerah Yang ingkar terhadap Kepatuan melaksanakan Standar pelayanan Bapak Tapi Tahan dulu Bapak Kita akan bahas nanti Dan tetap di Injambi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersahabat Injambi Kita akan lanjutkan Pertanyaan yang sempat terjada tadi Baik Bapak Apakah masih ada Pemerintah daerah Yang ingkar Terhadap Kepatuan melaksanakan Standar pelayanan Nah ini poin yang sangat penting Jadi Satu Menyusun Standar pelayanan adalah Satu hal Tapi melaksanakannya Boleh jadi hal yang berbeda Maka kita selalu bilang gini Dila Ada tiga pihak Di pemerintah daerah Setelah kepala daerah Yang sangat penting Untuk mengawal standar pelayanan Satu adalah Kalau di kawasan kota Namanya bagian organisasi Atau kalau di provinsi itu Biro organisasi Biro organisasi Ini adalah Suatu unit kerja Yang sangat penting Dalam menyusun Standar pelayanan Sekaligus juga menjadi simpul Dalam upaya Untuk memastikan Standar yang melaksanakan Kemudian kedua OPD teknisnya OPD teknis itu Berarti SKPD Atau dinas-dinas Dinas pendidikan Dinas kesehatan Dan sebagainya Agar dia punya komitmen Dan punya kapasitas Untuk melaksanakan Standar pelayanan Tapi jangan lupa Di ujung itu Ada namanya Inspektorat Inspektorat ya Sistem pengendalian Memastikan agar Standar yang sudah disusun Itu dilaksanakan persis Oleh si OPD teknis tadi Nah disini persoalannya Banyak PMDA Udah membuat Atau nyusun standar pelayanan Banyak juga yang belum buat Tapi yang sudah buat Itu dia kemudian Jadikan itu pajangan Tidak dilaksanakan Secara konsisten Begitu ya Ada saja Kemudian diumumkan Atau pada saat ombudsman turun Ditunjukin Oh iya Kita sudah punya standar pelayanan Tapi ternyata Makanya kita kemudian Nanya masyarakat Bapak Ibu Ketika kemarin Ngurus misalnya KTP Kanduk Capil ini Berapa hari yang Bapak Ibu Harus alokasikan waktunya Dia misalnya Sebuah sekian Lalu kita Rujuk Bandingan dengan Standar pelayanannya Ketika ada gap Berarti ada Malam serasi Kami menyebutnya Penuh dan berlarut Dan yang begini Dila itu banyak Di banyak daerah Itu Termasuk di Jambi Dan di provinsi Bahkan Standarnya bicara apa Pelaksanaan bicara lain Terutama yang paling Paling apa namanya Banyak diabaikan Dan buat saya ini Yang paling elementer Yang paling sederhana Standar waktu Standar biaya Standar proses Dan persyaratan Empat saja Itu sudah sangat penting Meskipun standar ini Cukup banyak sebenarnya Tapi empat ini saja Itu sudah merupakan Hal yang Krusial Tapi bahkan Dalam soal waktu Pemda kita Tidak selalu Itu comply with Atau sesuai dengan Apa yang menjadi standar Nah Ombudsman menyebutnya Itu malah administrasi Penuh dan berlarut Kalau kemudian Dia menyimpang Dari standar proses Untuk mengurus A Misalnya jelas Rantai prosesnya Dari ini 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 Ternyata dalam Pasannya dia Membias kemana-mana Kami menyebutnya Itu berarti Penyimpangan prosedur Tapi penyimpangan prosedur ini Ini sesungguhnya Sangat berbahaya Kenapa? Karena kemudian Masyarakat Itu dibuat lelah Dibuat capek Dibuat kemudian Akhirnya Ya udahlah Ketimbang saya Dipimpang sana sini Habisin waktu Untung urus yang beginian Ya udah Saya gunakan Cara-cara Jalan pintas Bisa kemudian Kemudian dia sogok Bisa kemudian Dia nyerah Dan sebagainya Dan sebagainya Nah seringkali juga Minta maaf ya Birokrasi Sengaja menciptakan Kayak gini Ya saya sebut Dengan jebakan Informalitas Untuk terjadinya swap Untuk terjadinya pungli Bahkan terjadi korupsi Sengaja diciptakan Makin panjang Birokrasi Rantai proses Makin membuat Masyarakat lelah Nah kalau sudah lelah Lalu masuklah Tawaran-tawaran Untuk Mau gak jalan pintas Dan sebagainya Maka Memang ombudsman itu Selalu sampaikan bahwa Ombudsman itu Ingin mengubah Ekosistem pelayanan publik kita Agar Masyarakat itu Tidak kemudian lelah Dan terjadi pungli Agar birokrasi Tidak memanfaatkan Celah-celah yang ada Lalu terjadi Misalnya berbagai swap Atau korupsi dan bahkan Jadi Upaya-upaya seperti ini Yang sudah Sangat sering kita sampaikan Kita tunjukkan kepada PMDA Ini kelemahannya Ini langkah perbaikannya Dan kami nanti Akan mengawasi Ombudsman adalah Lembaga negara Yang punya kewenangan Mengawasi pelayanan publik Jika kemudian Jika kemudian ternyata Dari pengawasan kita Dia masih belum Banyak perbaikan Tentu Banyak hal yang Kemudian menjadi catatan Banyak hal yang Kemudian menjadi Apa namanya Upaya kami untuk Adakan perbaikan Jika ternyata Masih juga belum Undang-undang sudah Memandatkan ombudsman Ombudsman punya Seperangkat Sangsi Yang bisa diberikan Ada penurunan Jabatan Ada mutasi Ada pemotongan Penghasilan Bahkan ada kemudian Pemberhentian sementara Dan sebagainya Itu semua Adalah perangkat kerja Ombudsman untuk Menjatuhkan Sangsi Bagi mereka Yang sudah terlalu banyak Melakukan malamistrasi Atau pengabayan Terhadap pelayanan publik Tetapi Memang Ombudsman itu Beginilah Kita selalu mendorong Agar ini tidak perlu Digunakan Tidak perlu sampai Ke soal tahapan Sangsi Kalau bisa Kita perbaiki depan Kenapa kita harus Menunggu di ujung Karena sangsi itu Kan di ujung Kalau misalnya Kita bisa kemudian Berbenah Bisa melakukan Pencegahan Ketimbang kemudian Melakukan pemeriksaan Kita kemudian Mengupayakan Mitigasi atas Risiko dan Kerusakan Ketimbang terlanjur Terjadi risiko Atau terjadi kerusakan Kita upayakan itu Di depan itu Lebih baik mencegah ya Pak ya Lebih baik Dan saya kira semua Bersepakat bahwa Mencegah itu Jauh lebih baik Lebih murah Lebih bermartabat juga Karena gini Gak enak Kalau sudah terlanjur Terjadi masalah Yang kami sebut Pengaduan masyarakat Lalu lapor ke Ombudsman Kepala daerahnya kan Kalau ke Ombudsman itu Diperiksa Namanya Pemanggilan Atas terlapor Kan gak enak banget Kepala daerah Kepala dinas Dipanggil ke Ombudsman Untuk dilakukan pemeriksaan Nah kalau kita bisa Bagus di pencegahan Kita bagus Di pembangun sistem Gak perlu Kemudian dia harus Ke Ombudsman Untuk pemeriksaan Harapannya begitu Harapannya begitu Baik Seandainya jika Ada yang ingkar Terhadap kepatuhan publik Apa langkah Pembinaan Yang dapat dilakukan Atau Adakah sanksi Atau bagaimana Ombudsman menyikapinya Ya tadi saya sampaikan Bahwa Sejauh mungkin Sanksi itu Kita simpan di belakang Kita selalu mendorong Persuasi Upaya untuk Menciptakan Lingkungan pengaruh Agar kemudian dia Lalu bisa Memperbaiki diri Kami menyebutnya Tindakan korektif Atau bahkan Kemudian kita Lalu kerjasama Dengan atasannya Misalnya Kalau masalahnya Di kabupaten kota Kita berurusan Yang gubernur Kita sampaikan Pak gubernur Bapak adalah Pembina dan pengawas Untuk kabupaten kota Ini di kota ini Di kabupaten ini Ada masalah begini Pelayanan publik Apapun jenisnya Karena tidak Laksanakan Tidak diperbaiki Tolong Bapak Untuk berikan perhatian Kalau kemudian Dia terlalu berlebihan Undang-undang Pemda Undang-undang 3-2-14 Itu mengamanatkan Bahwa Setiap kepala daerah Wajib melaksanakan Rekomendasi ombudsman Wajib Jika tidak laksanakan Maka Akan ada teguran tertulis Sebanyak dua kali Dan kemudian Kalau teguran tertulis Dua kali Tidak juga diindahkan Laksanakan Maka ada yang namanya Pembinaan khusus Pendalaman bidang pemerintahan Selama sekian waktu Dan kita minta Kemendagri yang melaksanakan Karena itu dibawa Kemendagri Tetapi selama dia Melakukan pembinaan Atau yang kami sebut Sekolah khusus tadi Itu disekolahkan Maka kemudian Dia diganti oleh Wakil kepala daerah Atau pejabat Yang ditugaskan Baik Mantap sekali Bapak ya Baik kita lanjutkan Untuk pertanyaan selanjutnya Jika nantinya Langkah pembinaan Atau sikap ombudsman Terhadap Pemda Yang tidak patuh tadi Ternyata juga Tidak dilakukan oleh Pemda yang bersangkutan Apa tindak lanjut Yang bisa dilakukan Demi kepatuhan publik Ya kita berharap Tidak Kemudian berlapis-lapis Ketidak taatannya Kita berharap Sebenarnya gini Kalau bisa Saat lapor ke ombudsman Kan biasa gini Pelapor itu Atau masyarakat Kalau ke ombudsman Dia datang Kan menerima Bukti laporan Seringkali dia Unggah di Medi sosial Atau disampaikan Ke si terlapor Ke pemerintahnya Saya udah lapor Anda ke ombudsman loh Nah umumnya Yang terlapor Atau pemda itu Kemudian Wah ketimbang saya Di periksa ombudsman Dipanggil Udah deh Saya kemudian Perbaiki Apa yang salah Atau apa yang menjadi Materi aduan tadi Atau dalam proses Pelaksanaannya Lalu kemudian Ketika ombudsman Mempertemukan Antara pelapor Yaitu masyarakat Dan terlapor Yaitu pemerintah daerah Ternyata ketika bertemu Ini masalah komunikasi Atau selama ini Memang tidak pernah Apa ada Hubungan yang Yang bagus Lalu ombudsman Memediasi Atau mengkonsiliasi Atau memfasilitasi Atau pemeriksaan bahkan Lalu ternyata Kemudian ditemukan Jalan penyelesaian Umumnya begitu Di ombudsman Sampai di ujung Itu nanti adalah Laporan hasil pemeriksaan Bahkan rekomendasi Kita tidak berharap Sampai ke sana Jadi kita selalu mendorong Agar ketika memulai Atau berproses Ini sudah terlaksana Tapi apa boleh buat Kalau ternyata Kemudian dia melewati Laporan hasil pemeriksaan Bahkan sampai rekomendasi Maka kemudian Ombudsman akan Membunyikan kesalahannya Dan kemudian Membunyikan Sanksi apa Yang akan dilakukan Kepada yang bersangkutan Bahwa kemudian Yang menjatuhkan sanksi Itu adalah Atasannya Itu adalah soal prosedural Seru sekali Pemirsa Bincang-bincang kita Pada malam hari Namun kita akan Dan jeda sejenak Tetap di Injambi Injambi Kita kembali di Injambi Dan kita akan lanjutkan Bincang-bincang bersama Bapak Robert Nah ini Pak Sesuai tema kita Yaitu Kepatuhan pelayanan publik Nah ini ada hal yang Sangat berkaitan Dengan kehidupan sehari-hari Salah satunya Dalam layanan kesehatan Bagaimana dari sudut Pandang Bapak sendiri Ya di layanan kesehatan itu Buat kami di Ombudsman Mungkin merupakan Layanan yang paling penting Ya Ombudsman akan mengawasi Puluhan layanan publik Tapi kebetulan di bawah saya Pengampuan saya Bidang kesehatan Gitu Berarti ini paling puncak Hak orang untuk hidup Itu hak yang paling puncak Dalam pribadi setiap warga negara Begitu ya Yang itu harus dihormati Dijaga Nah repotnya adalah Justru ini yang paling Banyak dilanggar Kita kalau bicara kesehatan itu Kita bicara tentang Keselamatan rakyat Sebagai hukum tertinggi Pelayanan publik Tapi apakah itu Kemudian diterjemahkan secara baik Dalam misalnya Kepesertaan BPJSnya gimana Sampai pada layanan Ketika di rumah sakit Nah saya selalu sampaikan Bahwa Terkait dengan BPJS kesehatan Kita punya catatan Yang sangat serius Dimana hari ini Untuk Provinsi Jambi Bahkan Tingkat UHCnya Cakupan semestanya itu Itu masih jauh Dari standar yang ada Itu harus saya buka saja Bahkan Yang angka sudah rendah itu pun Itu sesungguhnya yang efektif Itu lebih rendah lagi Jadi Sesungguhnya Ini problem serius Kepesertaan Banyak Warga Jambi Provinsi maupun Kota-kota Itu baru tahu Dia bukan lagi Peserta BPJS Ketika dia sakit Setelah berada rumah sakit Rumah sakit ini kan Sebelum dia ambil tindakan Atau substansi layanannya Dia ngurus dulu administrasinya Nah coba bayangkan Kalau ternyata Pasien yang bersangkutan Itu sudah tidak lagi Mendapatkan jaminan Kepesertaan BPJS Padahal dia misalnya Maaf ini orang miskin Atau tidak mampu Pasti dia tidak membawa duit Keluarga juga mungkin Tidak membawa cukup Banyak biaya Dan sebagainya Andalan dia adalah apa Peserta BPJS Tapi ternyata yang bersangkutan Sudah tidak lagi Jadi peserta BPJS Atau dinonaktifkan Yang itu adalah Terutama segmen PBI Penerima Bantuan Iuran Nah ini Hal yang kita minta Agar kepada setiap Pemerintah daerah Untuk pertama Anda harus menyisir Perintahkan kepada RTRW Ya kepada Lurah dan Kepala Desa Untuk menyisir warga mana Yang sudah terdaftar jadi peserta BPJS Tapi dia tidak aktif lagi sekarang Maka harus direaktifasi PMD pasti punya anggaran Dan warga mana yang sampai sekarang Belum jadi peserta BPJS Karena cukup banyak juga Jambi itu masih cukup banyak Nah itu gerakan Tentu kemudian kita berharap Kementerian Sosial Dan dinar sosial di tingkat Kabupaten Untuk kemudian bisa Melacak itu Mana sih yang tidak Atau sudah tidak aktif lagi Lalu kalau sudah selesai Di urusan itunya Kepesertaannya Baru kemudian layanan di rumah sakit Nah ini juga jadi problem Layanan di rumah sakit hari ini Harus saya katakan Masih terjadi diskriminasi layanan Kita yang mungkin pernah Berurusan di rumah sakit Akan gampang tahu Begitu ya Bahwa pasien yang diutamakan Diprotaskan pasien mana Pasien yang membawa Uang sendiri kan Kemudian berikutnya Pasien yang punya Asuransi komersial Apakah prudensial Atau acasindo Dan sebagainya Kemudian ketiga Pasien yang merupakan Peserta BPJS BPJS juga dibagi Ini kelas-kelasnya ini kan Ada kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 gitu kan Mungkin kelas 1 Diutamakan Baru kelas 2 Jadi Di aku itu tidak Banyak pasti PMD Dan rumah sakit Yang bilang tidak Saya pastikan Tapi fakta lapangan Harus disampaikan Setelah terbuka Masih ada Diskriminasi layanan Cukup serius Dimana pasien BPJS Selalu kemudian Menjadi Anak tiri Di belakangkan Urutannya juga Terkait dengan Kelas-kelas yang bersangkutan Nah ini tidak boleh Yang namanya tadi Layanan kesehatan Itu adalah hak masyarakat Dan kewajiban negara Untuk bertanggung jawab Atas layanan itu Maka Tidak peduli soal kemampuannya Tidak peduli soal Dia itu Status kepesertanya Ketika dia sakit Maka negara Harus bisa hadir Itulah tanda negara Hadir lewat Layanan kesehatan Antara lain Rumah sakit Tidak bisa kita salahkan Terus benar Karena rumah sakit ini kan Juga punya sisi komersial Dia bukannya Lembaga sosial Ketika kemudian Dia terus membiayai Mereka yang tidak mampu Ya bangkrut juga rumah sakitnya Disinilah tanggung jawab pemerintah Pemerintah daerah Untuk Satu Pastikan bahwa Kepesertan BPJS nya Itu Itu memang Terdaftar dan terlindungi Itu harus Kemudian kedua adalah Tetap harus punya Dana cadangan Tertentu Atau dana penyangga sosial Ketika sesuatu Ternyata BPJS nya Tidak bisa digunakan BPJS nya macet BPJS nya non aktif Dan sebagainya Maka Kemudian Anggaran sosial pemerintah Inilah untuk penyangga Paling tidak Saat orang melakukan Tindakan Ketika kemudian Terjadi Pemeriksaan yang darurat Dan sebagainya Itu BPJS mungkin Masyarakat sulit Untuk cepat menangan itu Minimal Pemerintah sudah punya itu Itu yang kita harapkan Dan Sambil itu Kemudian Perbaikan di Sisi rumah sakit sendiri Layanan kesehatannya Itu harus Makin hari Makin bagus Tidak boleh ada Diskriminasi Tidak boleh ada Kemudian Pembatasan Kuota hari layanan Karena Hari ini Muncul di masyarakat Kalau pasien BPJS Paling lama Tiga hari Kalau sudah Tiga hari Dipulangkan Sembungga sembuh Pokoknya pulang Atau makan Di rujuk balik Rujuk balik itu Berarti dibalikin Ke puskesmas Di urus disana Ini kan jadi aneh Orang sudah dari puskesmas Ke rumah sakit Malah kemudian Rujuk balik dan sebagainya Dan macam-macam Jadi Ini kita berharap Rumah sakit juga Harus punya Komitmen Meskipun saya tahu Rumah sakit juga itu Sisi komersial penting Tetapi tetap Juga mengedepankan Tindakan kemanusiaan Sisi komitmen Terhadap Apa namanya Kesehatan sebagai Hak hidup masyarakat Lalu kemudian Kepada pemerintah dia Dikomunikasikan bahwa Kami sudah mengurus ini Silahkan kewajiban itu Dipenuhi Karena bagaimanapun Warga itulah Rakyatnya Pemerintah daerah yang bersangkutan Sudah seyokernya Sepatutnya Itu merupakan Tanggung jawab Pemerintah daerah yang bersangkutan Jika tidak Maka ini harus lari Ke pemerintah pusat Untuk Kementerian sosial Mendaftarkan mereka Menjadi peserta Penerima bantuan iuran Di BPJS Kesehatan Itu yang harus kita lakukan Kalau enggak Maka akan banyak Orang yang kemudian Itu baru tahu sakit Setelah rumah sakit Dan kemudian Dia dipimpong sana sini Coba bayangkan Orang sudah sakit Keluarga dalam situasi Yang mungkin penuh Was-was Tapi layanan Birokrasi kita Malah membuat dia Kemudian Menjadi tambah was-was Atau bahkan Kemudian sakitnya Menjadi makin parah Atau lebih celaka lagi Kemudian meninggal dunia Terlambat kita tangani Dosa Itu sesuatu yang menjol Dan buat saya ini Sesuatu yang sangat serius Untuk ditangani Dari semua layanan publik Yang ada di pembentara daerah Layanan yang paling dasar Yang paling penting Paling prioritas Ada layanan pendidikan Yang lain-lain Masih bisa kita tunggu Masih bisa kita tunda Di hari yang lain Tapi terkait nyawa orang Enggak bisa kita tunda Salah atau terlambat Menangani Bisa kemudian lewat orangnya Dan ketika kemudian Urusan administrasinya Kita bereskan Ternyata orang yang sudah meninggal Enggak ada gunanya Urusan administrasi yang dibereskan tadi Maka memang Prinsipnya adalah Ketika terjadi darurat kesehatan Maka yang paling penting Dan pemerintah adalah Tindakan dulu Tindakan dulu Pak ya Tindakan Substansi dulu Baru administrasinya Saya tahu rumah sakit Punya standar 3x24 jam Administrasinya sudah harus beres Maka dalam 3x24 jam itu Pemerintah daerah sebergerak Rumah sakit juga harus bisa Menghubungi Dinas kesehatan Dinas sosial Bahkan kepala daerah Untuk menyampaikan bahwa Warga Anda ada di sini Tapi dia warga tidak mampu Bukan lagi peserta BPJS pula Maka apa yang lakukan pemerintah daerah Kalau kemudian ternyata Dia tidak bisa mengambil tindakan Saya kira Ini juga patut untuk disampaikan Ke publik lewat media masa Misalnya Baik Sangat penting untuk kesehatan ya Bapak ya Ya Kita harapkan untuk pemerintah Memperhatikan lagi kepesertaan BPJS Dan lebih mengutamakan Tindakan daripada administrasi terlebih dahulu Betul Rumah sakit Rumah sakit Sepatutnya mengedepankan itu Meskipun juga rumah sakit ini punya sisi komersial Ya tetap harus Prinsip kemanusiaannya Komitmen kemanusiaan itu tetap harus dikedepankan Baik kita lanjutkan Bapak Untuk di segmen ini Untuk penilaian kepatuhan di tahun 2024 ini Apa ada evaluasi dari penilaian kepatuhan dari tahun-tahun sebelumnya? Tentu kami selalu evaluasi Ya tiap tahun demi perbaikan Tetapi tidak banyak terkait perubahan di substansi atau indikator Karena kalau kita ngubah-ngubah terus Orang bingung juga Ini om bosmen maunya ngapa sih Ini kok tiap tahun berubah gitu Jadi sejauh mungkin kita akan pertahankan Meskipun nanti mungkin ada pengurangan Atau penambahan yang minor, yang kecil Itu bisa saja Tetapi yang mau saya sampaikan kepada pemerintah daerah Yang penting begini Bahwa PMDA itu sudah harus mulai mempersiapkan diri Bulan April kita sudah mulai lagi melakukan tahapan pengukuran Bahkan sebenarnya dilak Bukan sekedar karena om bosmen mengukur Piagam dari om bosmen itu adalah simbol Piagam yang paling otentik di hati rakyat Itulah kinerja pelayanan publiknya sendiri Itulah yang paling otentik Jadi memang bagus kepala daerah itu punya obsesi untuk mendapatkan penghargaan Ini kan tanda berarti ada pengakuan dari lembaga negara yang lain Tetapi akan lebih penting lagi Kalau kemudian dia ada Ada penghargaan, ada penilaan om bosmen Saya memang bertugas dan berkewajiban untuk melayani rakyat Bahwa tugas pemerintah itu banyak Tapi yang paling esensial adalah melayani publik Itulah kenapa kemudian kita ini sebut public servant Pelayanan rakyat Bahwa kepala dinas, bahkan kepala daerah Hingga jajarannya itu bukan semata pejabat Jabatan cuma amanah, sarana gitu ya Untuk kemudian sarananya dipakai melayani rakyat Nah kesadaran perubahan mental, model, budaya, kerja Mindset seperti ini Itu harus muncul pertama-tama di kepala daerah Harus tunjukkan komitmen Anda Komitmen sebagai pelayanan rakyat Baru kemudian meresonansi dalam komitmen si kepala dinas dan jajarannya Bahwa sepenuh-penuhnya kita ini adalah pelayanan rakyat Kita digaji, jika gaji saya itu sepenuhnya dari uang rakyat Maka saya adalah pelayanan publik Pelayanan publik yang tugasnya mengawasi Pengawasan adalah pelayanan publik juga Demikian juga para kepala dinas Bahwa Anda itu pelayanan publik Pelayanan publik dalam bentuk apa? Melaksanakan pelayanan publik Jadi ini semua adalah bagian yang akan nilai oleh ombudsman Tentu ombudsman secara pengukuran akan ada perbaikan-perbaikan Tapi buat saya sebenarnya Dengan yang sudah kita hasilkan sekarang Sudah cukup buat PMDA itu untuk tahu Mana sih yang kita harus perbaiki Mana yang harus kita tingkatkan Mana yang harus kita pertahankan Sebenarnya buat saya sih Pengukuran itu adalah bagian program rutin ombudsman Tapi yang penting adalah sebenarnya kesadaran di pemerintah daerah Bahwa dengan yang sudah ditunjukkan oleh ombudsman Lepas berbagai indikator yang ada Anda sudah tahu mana yang diperbaiki Mana yang merupakan kesalahan atau kelemahan selama ini Itu mereka sudah tahu Tinggal sekarang apa? Komitmennya, kemauannya Dan kesiapan untuk mengambil aksi atau tindakan-tindakan konkret di lapangan Baik Bapak, saya ingin tanya tentang ini Pada tahun 2024 ini Apakah ada penambahan kriteria penilaian Atau masih seperti tahun sebelumnya? Masih belum kita putuskan Mungkin saja ada Tetapi yang bisa saya pastikan tidak akan banyak Tadi itu prinsipnya Tidak boleh juga tiap tahun kita ngubah-ngubah terus Satu nambah-nambah banyak Ya buat bingung kepala daerahnya Dan nanti kita tidak bisa mengukur atau bandingin dengan tahun lalu Kalau terbanyak perubahan Jadi memang mungkin akan ada Tapi tidak akan banyak Kembali bahwa Ini adalah bagian dari cara ombus mengukur saja Yang lebih penting sebenarnya adalah kepala daerah dan PMDN sendiri Itu sudah tahu Sudah ngerti mereka itu Celah dan peluang bagi perbaikan mana saja Itu belum pada tahu mereka Itu yang kita harap Jadi pengukuran ombus itu akan terus dilakukan Penyempurnaan mungkin akan terus dilakukan Tetapi dari yang ada saja sekarang Itu sudah cukup bagi PMDN untuk tahu Mana yang harus dibenahi Di dapur birokrasi dimensi input tadi Apa yang dibenahi Kompetensi aparatur Tentang pengetahuan dia terkait pelayanan publik Dan keterampilan dia Atau keahlian dia untuk melayani Kemudian ketersediaan sarana-persarana Apa yang perlu diperbaiki Jangan orang disuruh kerja Tapi tidak ada sarana-persarananya Itu kan tidak boleh Kemudian di sisi prosesnya Ada standar pelayanan Sudah dibuat belum? Kalau belum ya Anda harus buat Kalau sudah dibuat dilaksanakan Jangan sudah dibuat tapi tidak dilaksanakan Itu standar pelayanan Kemudian dia output memastikan Bahwa layanan publik itu bagian dari demokratisasi pelayanan publik Rakyat berhak untuk menilai kita Maka di sisi output Itu nanti adalah Apa kata rakyat terkait layanan publik di Tebo Apa kata rakyat terkait layanan publik di Kota Jambi Apa kata rakyat terkait pelayanan publik di Kabupaten Bungo Di sungai Penuh Di Kerinci Macam-macam Itu semua adalah apa kata rakyat Dan pemerintah harus mendengar itu Tidak boleh kemudian pemerintah lalu Mengatakan bahwa rakyat tidak mengerti Mereka mengerti Karena mereka adalah orang terdampak dari pelayanan publik Sekaligus pelaku pelayanan publik itu sendiri Ketika mereka menyegarkan pelayanan publik Mengajukan aplikasi Dia adalah bagian dari ekosistem besar pelayanan publik Jadi mereka pasti tahu Oke baik Terakhir nih Bapak Apa saran muslim untuk sebuah pemerintah daerah Agar standar pelayanan publik benar-benar diterapkan Sistematisasinya adalah Pertama Pastikan kepala daerah itu adalah Orang yang punya visi dan komitmen Untuk melayani rakyat Itu dulu Yang paling penting itu kepemimpinan Kalau kepemimpinan sudah beres Setengah persoalan kita beres Kalau pimpinannya tidak beres Tidak punya komitmen terhadap pelayanan publik Kemudian mengabaikan pengawasan ombudsman Ya jangan berharap kebawahnya Kemudian akan bagus Kan itu dulu Kemudian kedua adalah memastikan bahwa Perencanaan Anda RKPD-nya Dan penganggaran APBD Itu memprioritaskan pelayanan publik Kita tidak bisa Mau utamakan kesehatan Kalau ternyata anggarannya tidak ada Di perencanaan itu tidak ada prioritas Jadi perencanaan RKPD Penganggaran APBD harus bisa ditunjukkan bahwa Kesehatan, pendidikan, sosial, dokcapil, perizinan dan sebagainya Memang jadi prioritas di RKPD dan APBD Anda Itu yang kedua Kalau sudah itu baru kemudian bergerak ke standar pelayanan Susu, standar pelayanan Khususnya elemen yang paling dasar Standar waktu, standar biaya, standar proses dan perseratan Harus dibuat Dan kalau sudah dibuat Diumumkan kepada masyarakat Bahkan lebih bagus lagi Kalau ketika dia membuat Dia konsultasi ke publik Karena nantikan masyarakat yang ngerti Jadi dia tahu Dikonsultasikan Atau setidak-setidaknya diumumkan Dan jangan lupa Kalau sudah dilaksanakan Dibuat Dilaksanakan Jangan jadi pajangan Jangan hanya ditunjukkan Ketika ombusmen datang Wah ini sudah punya standar Begitu ombusmen pulang Kemudian disimpan lagi di Laci Atau di MAP Atau dimanapun Jadi debu begitu Tidak pernah dilaksanakan Dan di ujung tentu saja adalah pengawasan Jadi ombusmen adalah lembaga negara Pengawasan eksternal Di dalam sendiri punya inspektur Punya inspektorat yang merupakan pengendali internal Jadi diawasi agar kemudian Yang sudah disusun tadi Termasuk standar pelayanan Dilaksanakan secara konsisten Saya yakin Kalau ini semua dilaksanakan Akan ada perbaikan yang bisa ditunjukkan Kalau tadi provinsi itu Hijaunya tebal Tapi masih berada pada nomor buntut Maka kemudian dia akan naik ke atas Tidak hanya 88 Tapi mungkin 90an Begitu Yang itu berarti dia mengalami peningkatan Kemudian yang hijau tipis tadi menjadi hijau tebal Yang kuning berubah jadi hijau Kan harapannya begitu Mudah-mudahan tahun depan Ketika datang lagi Ada kabar gembira Bahwa semua Daerah di Jambi Sudah hijau Dalam versi ombudsman Bukan hijau Dalam versi partai politik Seru sekali pemirsa Tapi tidak terasa kita sudah di penghujung acara Dan kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Robert Naendijaweng SIPMAP Anggota ombudsman Republik Indonesia Terima kasih Bapak Sudah main ke studio Jik TV Dan telah bergabung bersama kami Tentunya di malam ini Dan pemirsa Tidak terasa satu jam Sudah kami menemani Anda Untuk pemirsa di rumah Saksikan selalu program Injambi Setiap hari Senin Pukul 8 malam Hanya di Jik TV Inspirasi Kito Agri Kata Saya Fadila Agani Mewakili segenap kru yang bertugas Pamit undur diri Dan sampai jumpa Masih lagi Pak Ini kredit kita lewat Terima kasih